Pada hari pertama kampanye, dua pasang calon gubernur Jawa Tengah mulai bergerilia. Ganjar Pranowo menuju area pertanian terpadu di Pati. Sementara, Sudirman Said meninjau para nelayan di Brebes. Untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para cagup tersebut, di lokasi yang mereka sambangi, kita bergabung dengan Widya Elisabeth di Yogyakarta. Widya, apa saja kegiatan menarik yang dilakukan para calon gubernur Jawa Tengah pada hari pertama kampanye kemarin? Ya, si asal, para calon gubernur Jawa Tengah baik Ganjar Pranowo maupun Sudirman Said sudah mulai bergerilia pada kampanye perdana mereka. Kemarin, Ganjar Pranowo, calon gubernur petahana ini mengunjungi kawasan area pertanian terpadu di Pati, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, ia menerima temukan dari para pengawannya berupa bioreaktor kapal selam yang merupakan hasil fermentasi dari kotoran kelinci. Hasil fermentasi ini bisa digunakan sebagai biogas yang bisa dipakai untuk memasak kebutuhan sehari-hari dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Setelah itu, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut satu ini juga mengajak para relawannya dan juga para relawannya untuk membuat vlog saat kampanye sehingga di masa ini ia bisa membuat kampanye digital yang dirasa lebih efektif untuk menyapa para warga dan juga menyampaikan aspirasinya. Setelah kunjungan tersebut, Ganjar kemudian meresmikan posko pemenangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Rembang, Jawa Tengah. Sementara itu, Cagup Sudirman Said ini juga melakukan kunjungan ke kawasan Brebes, Jawa Tengah. Ia menemui para petani, maksud kami menemui para nelayan di kawasan tempat peralangan ikan dan melakukan dialog dengan para nelayan serta mendengarkan keluhan apa saja yang dialami para nelayan saat sedang melaut. Dari hasil dialog tersebut, menurutnya ratusan ribu nelayan dari sepanjang Pantai Rembang hingga Brebes terpengaruh dengan adanya kebijakan cantrang. Sehingga dalam kampanye ini, ia berjanji akan berdialog dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan cantrang serta memberikan ruang bagi para nelayan untuk menyampaikan aspirasinya jika ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah nanti. Untuk sementara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio Syaza. Terima kasih Widya Elisabeth dari Yogyakarta.